Intro Salam, salam sejahtera bagi kita semua Senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Shaniwa Langitan dalam bacaan renungan firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan bacaan firman Tuhan pada saat ini Mari kita berdoa Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Pada saat ini kami ingin membacakan bacaan renungan firman Tuhan Tuhan tolong isi hati kami dengan roh kudus Supaya kami bisa mendengarkan bacaan renungan firman Tuhan dengan baik pada saat ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin Judul renungan kita pada saat ini adalah Dia yang ditinggikan Allah Etemanya Kisah para Rasul 5 E 31 Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa Bagaimanakah agar seorang manusia dapat benar dihadapan Allah Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan Hanya melalui Kristuslah kita dapat rukun dengan Allah Dengan kesucian Tetapi bagaimanakah kita datang kepada Kristus Di dalam pertobatan termasuk nyesalan akan dosa dan berpaling darinya Kita tidak akan meninggalkan dosa Kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu Sebelum kita mengenyakannya dari dalam hati kita Tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan Banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa Dan mengadakan pembaruan secara lahiria Karena mereka takut bahwa perbuatan salah yang mereka telah lakukan Akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri Tetapi bukan pertobatan semacam ini yang dimaksudkan oleh Alkitab Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu sendiri Demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya Bileam takut karena malaikat berdiri di tengah jalannya dengan pedang terhunus Mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan binasa Tetapi itu bukanlah pertobatan sejati Tanpa perubahan maksud dan muak akan kejahatan Setelah mengkhianati Tuhannya Judas Iskariot berseru Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah Akibat-akibat yang ditanggungnya memenuhi dirinya dengan perasaan dasyat Namun tidak berakar dalam Dengan hati yang hancur dan dalam jiwanya Karena dia telah mengkhianati anak Allah yang tidak bersalah sama sekali Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat-akibat dosa itu Tetapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri Tetapi apabila hati menyerah kepada pengaruh roh Allah Maka hati nurani akan dihidupkan Dan orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan hukum Allah yang suci Dasar pemerintahan Allah di surga dan dunia Kebahagiaan sejati halaman 25-26 Demikian bacaan renungan firman Tuhan pada saat ini Mari kita berdoa Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Pada saat ini kami sudah selesai membacakan renungan firman Tuhan Tuhan tolong berkati orang-orang yang telah mendengarkan bacaan renungan firman Tuhan pada saat ini Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi